Halo guys, David disini, dan ini adalah kamera pocket Sony ZV-1. Di zaman kamera HP udah bagus kayak sekarang, kok Sony masih niat ya buat ngebikin kamera pocket? Kalau sekitar 5-10 tahun lalu ya masih ngerti lah, semua kamera HP itu masih burik, jadi perlu ada sebuah kamera khusus yang kualitasnya lebih bagus, buat dipake pas jalan-jalan, atau ngerekam momen-momen penting, atau sekedar iseng aja, makanya dulu saya sampai ada ngebeli Sony TX10 ini. Kalau nggak salah, ini harganya sekitar 3 juta. Udah 8-9 tahun umurnya. Tapi di tahun 2020 ini, duit 3 juta itu udah bisa dibeliin HP yang kualitas kameranya itu lebih bagus daripada CTX10. Perkembangan teknologi itu indah lah, makanya pas Sony ngeluarin ZV-1, kamera pocket yang di fokusin banget buat ngerekam video, saya jadi mikir, buat apa sih? Harganya juga nggak bisa dibilang murah-murah banget, 9,999 juta. 10 juta kembali 10 ribu. Kenapa nggak sekalian beli HP aja? Tapi setelah saya nyobain langsung nih kamera, nyobain fitur-fiturnya, ngeliatin hasilnya, kehadiran ZV-1 ini jadi kerasa lebih masuk akal. Kalau misalnya Anda udah sering ngeliat video gadgetin atau ngikutin channel ini dari lama banget, mungkin sekitar 2 tahun lalu, pasti udah beberapa kali ngeliat video yang nyantai kayak gini, yang casual kayak gini, yang jalan-jalan doang sambil ngobrol. Contohnya kayak waktu itu ada video di Jepang, itu video R17 Pro, terus ada video Realme X yang keliling Jakarta, ada juga yang saya ingat itu yang keliling Jakarta juga yang nyari HP Xiaomi, Anda pasti pernah lihat. Kayak gitu, contoh videonya yang cocok banget sama kamera ini. Soalnya jenis video yang keliling-keliling kayak gini kan, memang nggak bisa direncanain jalan ceritanya, jadi selalu spontan, selalu mendadak, nggak bisa disiapin dulu, ya jadi kalau mau nge-set kamera yang gede itu agak ribet lah. Video yang waktu itu di Jepang juga bukan simpel yang ngerekam, tapi temen saya yang nggak tahu ngerti soal video, waktu itu dia jalan-jalan saya, jadi saya harus ngasih alat yang simpel banget, yang tinggal hidupin terus langsung ngerekam kayak si ZV-1 ini. Jadi ya wajar lah kalau saya kasih alat sesimpel HP. Cuma sebagus-bagusnya kamera HP, tentu aja kualitasnya nggak bakal bisa nyaingin kamera mirrorless yang biasanya saya pake di studio. Kemarin pas kami kepapandain juga, kami coba ngerekamnya pake mirrorless dan hasilnya jauh banget sama HP. Tapi ya gitu, naik gunung, bawa mirrorless, ya itu Iqbal yang paling ngerasain. Punggung sama kakinya jadi korban, karena udah naik aja udah tantangan, apalagi bawa yang seberat ini. Kalau aja ada kamera yang cara pakenya itu sesimpel HP, tapi fitur dan kualitasnya bisa lebih keren, yang lebih mirip sama mirrorless... Hmm... Yup, kayaknya itu sih yang jadi alasan Sony buat ngebikin ZV-1 ini. Biar kualitas video casual kita yang sifatnya cepet, spontan, nggak banyak dirancanain, bisa lebih keren lagi. Apakah bener kayak gitu? Ya adegan saya ngomong di luar studio, yang dari tadi anda liat itu semuanya saya rekam pake Sony ZV-1. Ini review kamera bro, biar gambar aja yang bicara. Buat saya sih gambarnya jelas udah bagus buat ukuran kamera sekecil ini. Buat yang penasaran sama speknya, Sony ZV-1 punya sensor 1 inci, itu lebih gede dari HP yang saat ini semuanya masih pake sensor yang seperberapa inci gitu. Lensanya tipe 28-70mm dengan f1.8-2.8. Kamera ini ngedukung perekaman up to 4K 30fps, mau 24fps juga bisa. Kalau mau slow mo dia ngedukung up to 960fps, tapi slow mo nya itu cuma diambil dari adegan 2 detik yang dipanjangin doang. Buat jumlah megapikselnya sendiri, kamera ini pake sensor 20.1MP, tapi bagian yang megapiksel ini kayaknya nggak perlu banyak dibahas ya, soalnya fokus dari ZV-1 ini bener-bener buat ngerekam video. Kamera ini tentu bisa dipake buat motret, tapi kalau anda beli ZV-1 buat motret doang, mending ambil seri RX aja, jangan ZV-1. Soalnya fitur yang ada di kamera ini semuanya dibikin buat urusan ngerekam video banget. Mulai dari layarnya yang bisa kita puter-puter, buat nyesuaiin sama kondisi ngerekam kita biar mata lebih pewe. Terus ukuran mikrofonnya juga gede, yang kualitas suaranya udah anda denger juga dari tadi. Tombol-tombolnya juga dibuat sesimpel mungkin, tombol buat ngerekam dibikin gede banget, segede tombol buat motret. Dan di sekitar tombol recordnya, ada tombol lain buat aktifin fungsi yang juga dibikin buat manjain orang yang suka ngebikin video, terutama video casual yang nyantai. Kayak tombol background di fokus, yang ada tulisan C1-nya ini. Fungsinya sesuai namanya sih, buat bikin background atau latar belakang kita jadi lebih ya nggak fokus, lebih blur, biar lebih estetik, biar bikin apapun yang ada di belakang jadi lebih nggak terlalu mencolok lah, biar orang lebih fokus ke kita. Terus ada juga fungsi yang paling seru buat saya di Sony ZV-1 ini, namanya product showcase. Ini fitur yang wajib banget menurut saya buat orang yang sering bikin video mukbang. Contohnya kayak gini, kalau misalnya video mukbang kita lagi pengen tunjukin makanan kayak gini, ini biasanya bagian yang paling seru, cuma agak sayang karena produknya nggak fokus. Dia malah fokus ke muka saya karena ya memang wajah itu salah satu bagian yang paling penting buat difokusin. Tapi kalau kasusnya lagi kayak gini kan agak kurang seru gitu, bahkan biar tadi fokusnya kayak kabur dia galau mau ke barang atau ke muka. Jadi ini dimana fitur product showcase bakal nunjukin kenapa saya bilang dia seru. Ini saya harus matiin recordnya dulu. Oke ini fitur product showcase-nya udah hidup dan ketika saya kasih tunjukin gini, kameranya nggak bakal galau lagi buat fokus ke muka saya atau ke barangnya, karena kita udah hidupin fitur itu. Contohnya ya kita makan, kalau barang yang kita turunin tentu aja dia bakal fokus ke muka kita lagi. Dan kalau kita tunjukin kayak gini, wah ini keren sih memang. Buat food vlogger atau yang seneng pamer-pamerin barang, contohnya kayak tunjukin masker kayak gini yang pokoknya barang gitu. Ini fitur yang mantap sih. Keren juga ya isi burger gini. Gila nggak ya? Oke. ZV1 juga tentu aja punya fitur stabilization yang bisa kita pakai buat ngestabilin video. Ya biar lebih enak aja ngeliatnya. Tapi kalau misalnya kita mau matiin stabilisasi-nya, bisa. Ini tinggal gampang. Kalau misalnya kita matiin fitur steady shot-nya, dia bakal kurang stabil. Nah dari tadi kan kita udah ngeliat video yang santai ini, yang casual aja. Kalau misalnya Sony ZV1 ini kita pakai buat lebih serius lagi, bisa nggak? Bisa, fitur-fiturnya lumayan lengkap, malahan fitur ZV1 ini bisa dibilang lumayan mirip sama fitur di kamera SLR atau mirrorless dari Sony. Keliatan dari menunya. Fitur yang sering saya pakai kayak Picture Profile atau S-Lock, tetep ada buat ngegrading warna. Eye Autofocus ada. Terus mau transfer file dari kamera ke pilot aplikasi ada juga. Jadi buat yang udah punya SLR atau mirrorless Sony bakal familiar lah. Atau kita bisa balikin ceritanya. Buat yang belum pernah megang kamera profesional Sony, ZV1 ini bisa jadi titik awal juga buat yang mau masuk ke ekosistem Sony. Buat belajar. Mulai dari ngerekam video casual dulu, sampe mungkin malah diseriusin dan naik level ke kamera yang lebih pro. Yang bisa ganti-ganti lensa juga. Karena ZV1 ini nggak bisa ganti lensa. Kesimpulan saya, buat Sony ZV1 ini dia cocok buat orang kayak saya, yang nganggep kalau kualitas kamera dari sebuah HP, dan fitur-fitur di dalamnya itu masih belum cukup. Tapi kadang ya, tetep aja ngerekam pake HP karena simpelnya itu loh. Tinggal point and shoot aja. Gampang dibawa-bawa juga, siap dipake di berbagai situasi, spontan aja bisa. Anda udah ngerti lah, enaknya pake kamera HP. Sampai pasti di awal tadi bingung, kenapa ada kamera pocket di tahun 2020 kayak ZV1 ini? Hmm, jawabannya kita ngobrolin sambil makan aja. Tapi jawabannya harusnya udah jelas ya. Ya, Sony ZV1 ini kualitas gambarnya lebih bagus daripada HP. Dan dia juga lebih simpel dipake daripada kamera mirrorless. Ini video yang santai banget sih, video casual gitu. Cuma harus diinget ya, kamera ini bukan buat ngegantiin HP atau mirrorless. Soalnya kalau mau ngomongin soal simpel-simpelan, ya HP itu jelas jauh lebih simpel. Karena dia selalu ada di kantong kita dan selalu ada di deket kita. Dan kalau mau aduan kualitas gambar, ya mirrorless dengan segala lensa canggihnya, jauh lebih bagus daripada ZV1. Posisi ZV1 ini ada di tengah-tengah HP dan mirrorless. Hybrid lah istilahnya. Kalau selama ini anda ngerasa ada kekosongan di antara HP sama kamera profesional, ZV1 ini bagian yang paling pas buat ngisi bagian yang kosong itu, bukan buat gantiin. Oh iya, buat yang minat sama ZV1 ini, kebetulan Sony lagi ngadain kompetisi casual video yang hadiahnya kamera ZV1, plus aksesorisnya. Buat info detailnya bisa cek link di deskripsi aja. Pas video ini dibuat, Sony juga baru umumin ZV1 varian warna putih, yang white. Preordernya juga udah dibuka kalau minat. Linknya saya taruh di bawah juga. Demikian video gadgetin buat Sony ZV1. Like kalau anda suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Simpen buat jaga-jaga.